Intro DPRRI menegaskan, Rancangan Undang-Undang Pengawasan Obat dan Makanan atau RUU POM penting untuk mengatur peredaran obat dan makanan. Selama ini belum adanya aturan membuat kewenangan BEPOM terbatas dalam menyelidiki beberapa kasus peredaran obat ilegal. RUU tersebut nantinya harus memperkuat dan memperjelas kewenangan pihak-pihak terkait, terutama BEPOM. Salah satunya dengan pembentukan tim penyidik dari BEPOM yang didukung oleh pihak kepolisian. Imbas kasus gagal ginjal akut, RUU POM, kini semakin masif, dibahas oleh balek DPRRI. RUU POM diharapkan bisa memperkuat mewenang BEPOM, sehingga penggunaan bahan berbahaya pada obat dan makanan tidak terulang kembali. Menurut anggota badan legislasi DPRRI, Weni Haryanto, BEPOM tidak bisa mengawasi peredaran etilen glikol karena tidak memiliki wewenang dan payung hukum. Dengan adanya RUU POM, diharapkan wewenang BEPOM akan lebih luas dalam melaksanaan pengawasan peredaran obat makanan dari pre-market hingga post-market. Menurut saya setelah saya melakukan pendalaman dengan pihak farmasi seperti itu ya, itu ternyata masalah tersebut pengawasannya itu bukan di BEPOM, tapi ada di luar BEPOM. Nah itu yang maksudnya masuk ranah farmasi. Nah ketika itulah farmasi bermain gitu. Jadi kedepannya menurut saya harus ada perbaikan. Wakil Ketua Komisi 9 DPRRI, Emmanuel Melquiades Lakalena berharap BEPOM dapat melakukan pengawasan obat dan makanan sebelum diedarkan ke masyarakat. obat tradisional. Sehingga memang jangkauan pengaturan dalam RUU ini memang dia jangkauannya sangat luas nantinya. Kita ingin memastikan bahwa BEPOM nantinya ini, badan POM di tingkat pusat ini, itu memastikan pengawasan terhadap obat dan makanan ya, termasuk dalam hal ini ya, minuman, kosmetika, dan alat kesehatan, obat tradisional itu. Wakil Ketua Balik DPRRI, Muhammad Nurdin menyebut, RUU inisiatif Komisi 9 ini penting untuk mencegah kasus gagal ginjal akut dan kasus serupa terulang kembali. Kita kan tahu sekarang, banyak berbagai obat, juga makanan yang ada beberapa yang menimbulkan masalah gitu kan. Yang terakhir ini banyak lah, yang gagal ginjal dan sebagainya. Kita lihat lah ternyata di undang yang mengatur obat dan makanan ini belum lengkap. Oleh karena Komisi 9 itu dengan inisiatifnya yang cukup bagus, mengusulkan adanya undang-undang. Wakil Ketua Komisi 9 DPRRI, Nihayatul Wafiroh menyebut, Indonesia saat ini belum memiliki payung hukum yang kuat untuk mengawasi obat dan makanan, baik dari proses pembuatan, distribusi, hingga pengaturan ekspor-impor. Selama ini banyak pelanggaran-pelanggaran yang terjadi, tapi kita tidak bisa menindak dengan tegas. Itu yang pertama. Yang kedua, pengawasan kita tidak bisa sampai ke dalam, tidak bisa sampai turun ke bawah, tidak bisa sampai level yang paling dekat dengan masyarakat, karena memang badan POM selama ini hanya eksisnya sampai tingkat provinsi saja, tidak ada tingkat kabupaten. Tingkat kabupaten hanya dengan dinas kesehatan. Bagaimana kita bisa mengawasi jajanan anak-anak? Kementerian Kesehatan mencatat, hingga saat ini, kasus gagal ginjal akut telah mencapai 323 kasus di 28 provinsi, dengan 190 orang meninggal dunia. Hal tersebut menjadi salah satu urgensi dirancangnya RUU POM ini. Salah satu rekomendasi yang muncul adalah, BEPOM perlu diberikan hak eksekutorial, yakni hak untuk menindak atas pelanggaran di sektor obat, makanan, minuman, dan kosmetik. Jangan sampai kelalaian produsen dan kelonggaran pengawasan mengakibatkan obat dan makanan berbahaya beredar di pasaran, dan pada akhirnya membahayakan nyawa masyarakat. Tim Liputan TVR Permen melaporkan.